Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel hari SG untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang masalah kompresi Hai Oke jadi motor ini kalau untuk lapang bagus teman-teman ya untuk lapangnya Hai tapi ketika untuk tanjakan tiba-tiba kompresinya hilang atau tenaganya enggak ada pas tanjakan Hai Oke sekarang saya coba ya untuk nanjak di depan ini hai 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 saya tes ya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi cara mengatasi masalah kompresi yang hilang itu ada beberapa cara teman-teman ya. Jadi masalah kompresi hilang atau pas tanjakan itu loyo gak ada tenaganya itu caranya adalah kita ngecek bagian ini teman-teman ya. Bagian perpak depan dan perpak belakang ini kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Untuk motor ini gak ada kebocoran kemudian di daerah membran ini harus kita cek juga ada kebocoran atau tidak dan untuk motor ini gak ada kebocoran. Oke selanjutnya cara ngecek kebocoran yang lainnya oke selanjutnya teman-teman ya. Biasanya kalau tenaga ngepos tenaga loyo seperti ini teman-teman biasanya ngecas di membran membrannya gak bagus atau gimana membrannya sobek atau gimana ya. Jadi ini membrannya bagus tapi tetap ngepos teman-teman ya. Jadi untuk kalau jalan lapang itu bagus sekali larinya tapi cuma kalau untuk tanjaan itu tiba-tiba kompresi itu hilang. Tiba-tiba langsung loyo. Oke ketika membran bagus perpak-perpak bagus semua. Kemungkinan besar kerusakan yaitu berada pada sil kruk as. Saratnya perpak rapat semua. Kemudian membran dicek gak ada yang sobek atau membran masih bagus. Berarti untuk hilangnya kompresi kemungkinan besar berada pada sil kruk asnya. Oke sekarang kita coba cek sil kruk as. Oke teman-teman untuk mendeteksi sil kruk as itu kita harus membuka baut ini ya. Wadah kipas. Kita lepas seperti ini. Oke untuk selanjutnya untuk bagian tutup mesin sebelah kiri ini juga kita lepas. Jangan lupa perkabelan ini dilepas dulu. Dilepas semua ini ya. Oke untuk selanjutnya tinggal kita copot aja. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa busi dilepas. Nah setelah busi lepas baru kita cek untuk bagian kebocoran kompresinya. Dengan cara magnetnya ini kita putar ya. Kita putar ke depan. Seperti ini. Oke. Jadi ini jelas di bagian sil kruk asnya yang bocor teman-teman ya. Saya dekatkan micnya ke bagian blok depan ya. Bagian blok depan di busi. Seperti ini. Perhatikan. Saya putar magnetnya ke kanan. Atau ke depan. Untuk bagian bunyi di busi. Itu wuk 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 gitu ya. Seperti itu. Wuk wuk wuk. Seperti itu. Terus untuk bagian di sini teman-teman. Di bagian magnet ini. Dengarkan. Jadi di sini ada bunyi. Di belakang magnet ini ada bunyi. Ada bunyi seperti hisapan. Seperti itu ya. Itu terdengar seperti hisapan. Untuk yang wuk wuk itu di bagian busi. Dan di bagian sini ada bunyi hisapan. Seperti itu. Jadi kalau di bagian magnet ini diputar ke depan. Dengan kondisi busi dibuka ya. Diputar ke depan gini. Di sini ada bunyi hisapan. Itu artinya. Sil kruk asnya. Sudah rusak. Atau terjadi kebocoran pada sil kruk as di sini. Oke. Jadi kita harus mengganti sil kruk asnya. Jadi ini dikerusakan ketika tanjaan itu kompresi hilang. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Perhatikan sil. Maksud saya terpak depan. Terpak belakang. Harus rapat. Kemudian membrannya dicek. Bagus. Rapat. Kemudian yang terakhir adalah di bagian pengecekan sil kruk as. Kalau ini sudah positif. Karena dari bunyinya ini ada hisapan. Ini sudah 100% kerusakan berada pada sil kruk as. Jadi kompresinya bocor ke sini teman-teman. Jangan lupa untuk pencopotan magnetnya menggunakan teleker teman-teman ya. Supaya lebih aman. Pakai teleker teman-teman. Pakai teleker teman-teman. Ya. Pakai nanti. Siap. Pakai teleker teman-teman danan di atas. Pakai teleker teman Saya akan sahar di atas hal ini. Pakai teman danan saya sampai di atas hal ini terap. Pakai teleker teman danan lemeling talk semua yang tidak di soang. Saya akan Lock US feel the�Del anda pada sil. ya perhatikan teman-teman itu bekas rembesannya jadi kebocoran kompresinya melalui sil ini bocor ya jadi cara nyobotnya tinggal dicukil aja untuk karet yang lama udah terlepas teman-teman ya tinggal dibersihkan dulu pastikan sampai bener-bener presi ya selanjutnya dipasang yang baru yaitu yang ada kodenya ditaruh di luar jadi supaya presisi masangnya pakai pipa teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati pemasangan sil krokas sudah selesai teman-teman jadi dengan cara ini nanti kompresi akan kembali utuh seperti semula teman-teman ya dan tenaganya pasti kembali maksimal oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua sekian dari saya hari SG dan saya ucapkan terima kasih